Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh Di video kali ini saya akan mendongeng lanjutan dari film Forbidden Empire yang berjudul The Mystery of the Dragon Seal Film ini dirilis pada tahun 2019 disutadari oleh Oleg Stebchenko dan dibintai oleh Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Jason Fleming, dan masih banyak yang lainnya Film ini masih menjadi lanjutan dari film selanjutnya Eh, dimana kisahnya kali ini menceritakan tentang perjalanan si pembuat peta dunia yang pergi ke Tiongkok untuk menyelamatkan sebuah kerajaan yang jatuh ke tangan penyihir jahat Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya Pada zaman dahulu kala di China, terdapat seekor naga agung yang bulu matanya jatuh ke bumi dan menjadi tanaman teh yang bisa menyembuhkan segala penyakit Kasiat dari teh ini kemudian mulai dikenal di penjuru dunia Dan untuk tetap menjaga kasiatnya, si naga mempercayakan orang-orang yang disebut sang penyihir putih untuk merawat bulu matanya Naga agung juga membuat segel ajaib yang ia serahkan ke penyihir paling dipercayainya yaitu sang guru dan putrinya yang bernama Cheng Lan Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa penyihir mulai serakah Para penyihir hitam yang dipimpin oleh penyihir dua wajah mulai mengambil alih gua naga serta sengaja tidak memotong bulu mata naga Sehingga bulu mata naga menjadi sangat panjang dan berat yang pada akhirnya membuat si naga tertidur pulas Para penyihir putih pun mencoba membebaskan naga Tetapi kekuatan penyihir hitam terlalu kuat yang pada akhirnya sang guru dan Cheng Lan ditangkap lalu dipenjara di negara yang berbeda serta jauh dari China Cerita lalu berpindah ke abad ke-18 beberapa tahun setelah kejadian film sebelumnya Dimana di Menara Putih Inggris terlihat tiga tahanan sedang diikat dengan rantai dan diberi ruang khusus karena mereka terlalu berbahaya Ketiga tahanan itu adalah Pak Tua, lelaki bertopeng besi dan seorang yang kita kenal sebagai guru Pengawas penjara bernama James Hawk kemudian memberi ketiganya makan Namun hanya salah satu dari mereka yang tidak makan ataupun minum dan hanya mengendalakan sinar matahari saja yaitu sang guru Bersama dengan itu merpati pos muncul di cendela mereka Aaron Mace pun menangkap burung itu dan menemukan sebuah surat dengan tulisan terbalik Saat mereka membaca surat itu melalui pantulan air Ternyata surat ini dari seorang pembuat peta dunia yaitu Jonathan Grant yang ditujukan untuk pacarnya bernama Putri Dudley Isi surat itu menyebutkan bahwa Jonathan membagikan pengalamannya yang ia alami di desa terpencil dan melihat dewa kuno yang disebut Vai Dan kali ini Jonathan akan melanjutkan perjalanannya ke Moskov untuk bertemu dengan yang mulia Tisar Peter Tetapi si tahanan bertopeng besi ini tahu kalau Jonathan dalam bahaya karena Tisar Peter yang sebenarnya adalah dirinya Ia sengaja diculik dan dipenjarakan di Inggris sementara tatanya menjadi Tisar jatuh ke tangan orang lain Bertopeng besi lalu menulis surat menggunaan arang dan mengirimnya kembali ke Dudley untuk meminta pertolongan Sin kemudian berpindah ke Jonathan yang baru saja tiba di Moskov Namun yang ia temui bukanlah Tisar Peter yang sebenarnya Karena Joe mengetahui hal itu, Tisar palsu pun menyuruh para penjaganya untuk membencikan Jonathan di sel Budak Di tempat lain, Putri Dudley yang sedang bermain tulupan tiba-tiba diletangi burung merpati yang membahas surat dari Aaron Mas Mengetahui Jonathan menemui seorang yang salah Ayah Dudley pun meminta bantuan ke duta besar Moskov untuk mebebaskan Jonathan dan memberinya beberapa burung merpati Setelah bermalam di tahanan, Jonathan kini dibebaskan dan dimintai untuk menggambarkan peta di wilayah timur Ia pun setuju tetapi dengan satu syarat yaitu membawa salah satu tahanan anak laki-laki bertopi caping yang akan dijadikan asistennya Nama anak laki-laki itu ialah Chen Lan yang tampas disadari Jonathan kalau dia adalah seorang perempuan Setelah Jonathan dan Chen Lan pergi, para petinggi kerajaan diam-diam minta beberapa orang untuk menjegat Jonathan dan membunuhnya di tengah jalan Ketika Joe tiba di hutan bersalju, tiba-tiba ia dicegat oleh beberapa orang suruhan yang langsung menyerangnya Chen Lan yang alih dalam bela diri kungfu kemudian menunjukkan jurusnya untuk mengajar mereka Di tengah keributan, makhluk kecil dari desa terpencil yang sebelumnya bersembunyi di kereta tiba-tiba muncul dan membantu Chen Lan Makhluk itu bernama Ko Te Chai Setelah berhasil mengalahkan orang-orang suruhan, mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke negeri China Joe juga mengirim surat pemberitahuan kepada Dudley kalau dirinya akan mengantarkan seorang bernama Chen Lan ke negeri China Di isi lain, Putri Dudley pergi ke penjara Menara Putih untuk menemui Tisar Peter yang asli Saat sampai di sana, ia melihat James Hawk sedang duel dengan tahanan lain untuk mengasah kealiannya Selain itu, tahanan yang berhasil mengalahkan Hawk juga akan dibebaskan secara hormat Dan di saat itulah, tahanan tiga bersaudara dari Tiongkok maju dan menerima tantangan dari Hawk Dalam pertarungan itu, salah satunya berhasil mengalahkan James Hawk Tetapi karena ia tak mau pergi tanpa kedua saudaranya, Tuan Hawk pun akhirnya mebebaskan ketiganya James Hawk lalu membawa Dudley ke ruang tahanan Peter Dimana Dudley membacakan surat baru dari Jonathan Bahwa Jonathan pergi ke timur bersama bocah yang bernama Chen Lan Mendengar hal itu, si guru pun mebebarkan kalau Chen Lan adalah putrinya Dan ia bukanlah seorang bocah laki-laki melainkan perempuan Di tengah percakapannya itu, Pak Tua tiba-tiba meninggal James Hawk kemudian menyuruh dua penjaganya untuk melepaskan rantai Pak Tua Namun saat rantai itu terlepas, sang guru segera mengambil kesempatan ini Dengan mengajar dua penjaga tersebut bersama Aaron Mas Keduanya kemudian mencoba kabur dari James Hawk Tetapi si Master malah pergi ke ruang penyimpanan barang anti milik Hawk Untuk mengambil sebuah benda yang ternyata adalah segel naga Setelah merebatkan segel naga, mereka memotong rantainya dengan jepitan kuku Setelah itu, Master memberikan segel naga ke Aaron Mas dan memintanya untuk memberikannya ke Chen Lan Aaron Mas pun segera pergi melarikan diri dengan menunggangi kereta kuda bersama Dudley Sedangkan Master menahan James Hawk dan mengajaknya bertarung Dalam pertarungan itu, Master mengeluarkan beberapa jurus pamungkasnya dan hampir mengalahkan Hawk Tetapi karena rantai di tangan Master terlalu panjang, Hawk pun menarik rantai tersebut yang membuat Master tertangkap dan dimasukkan kembali ke dalam sel Di tempat lain, Peter dan Dudley tiba di sebuah pelabuhan London Dan berencana untuk pergi ke Tiongkok dengan menyusup ke dalam kapal perdagangan yang tidak menerima penumpang wanita Karena Dudley juga ingin bertemu dengan Jonathan Ia pun merampok pakaian seorang pria dan pergi mengikuti Peter dengan menaiki kapal perdagangan Singkat cerita, di dalam perjalanan, awak kapal tidak sengaja melihat badai besar tepat di calur yang akan mereka lewati Kapten kapal pun memintakan awak kapalnya untuk menaikan layar utama Tetapi saat layar diangkat, mereka mendapati bahwa tali layar terdapat jemuran pakaian wanita Yang artinya di kapal ini terdapat penumpang wanita Mereka pun menggeledah isi-isi kapal dan saat Dudley berpura-pura ikut mencari pelakunya Ia dikejutkan dengan munculnya tikus Yang membuat Dudley terkaget-kaget sampai topi untuk menutupi dirinya jatuh dan melunjukkan sisi perempuannya Dudley lalu minta bantuan ke Peter saat para awak kapal ingin menangkapnya Dan di waktu yang sama, badai besar tiba-tiba menerjang kapal mereka Yang membuat semua orang kembali ke atas kapal untuk mengendalikan kemudinya Namun sayangnya, kapten kapal telah hilang entah kemana Jadi Peter pun turun tangan untuk mengambil alih kemudinya Peter yang pernah main game GTA Akhirnya berhasil melewati puluhan batu karang dan berhasil keluar dari badai besar Para awak kapal kini percaya bahwa ia adalah T-Shar yang sebenarnya Tak hanya itu saja, mereka juga membantu Peter melepaskan topeng yang selama ini menutupi wajahnya Di tempat lain, Jonathan dan Chen Lan akhirnya sampai di Tiongkok setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang Saat ini, tempat asal Chen Lan masih memproduksi banyak teh Namun di samping itu, banyak perubahan yang terjadi setelah Chen Lan dan ayahnya pergi selama bertahun-tahun Jonathan lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak Tetapi Chen Lan malah memilih pergi diam-diam karena ingin mencari lebih lanjut tentang situasi tempat asalnya Setiba-tiba di area penduduk, Chen Lan melihat para warga sedang memperjualkan belikan tehnya yang baru saja mereka petik Tetapi di saat itu juga, tiba-tiba pendahara kerajaan bersama antek-anteknya muncul untuk meminta uang pajak dalam bentuk kuit emas Selain itu, antek-antek kerajaan juga menakut-nakuti para pedagang dengan kealian sihirnya yang bisa tahu mana emas asli dan yang palsu Situasi pun mulai rusuh ketika banyak warga yang protes akan kasih teh yang semakin hilang dan tidak seperti dulu lagi Para warga lalu menyerang prajurit kerajaan dan terjadilah pertempuran Di tengah pertempuran, Chen Lan berhasil menangkap si pendahara untuk diintrokrasi Namun sayangnya usahanya itu teralihkan oleh salah satu antek kerajaan yang membunyikan suara sangat melengking Hanya pendahara dan prajurit kerajaanlah yang tahan terhadap suara itu karena mereka memakai helm khusus Beberapa saat kemudian, teman lama Chen Lan yaitu Li Hong muncul dan menyalahkan situasi sekarang karena ini ula Chen Lan Tetapi Chen Lan segera menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dirinya dan master dipenjara di negara lain Sedangkan penyihir hitam mengambil alih tahta dengan menggunakan topeng yang terlihat seperti Chen Lan Oleh karena itu, banyak warga yang salah paham kalau semua ini adalah ulah dari Chen Lan Gak cuma itu, penyihir hitam juga menggunakan naga agung untuk mengeksekusi warga yang mencoba memberontak kerajaan Di sisi lain, kereta Jonathan dibawa oleh para prajurit untuk menghadap ke penyihir hitam Di sana, Jonathan melihatkan peta Eropa yang sudah ia buat dan membuat si penyihir tertarik untuk membuatnya karena ia bisa melakukan perdagangan teh tak hanya melalui jalur laut, melainkan juga jalur darat Jonathan juga dibawa ke suatu tempat untuk melihat seorang warga yang akan dieksekusi Persama dengan itu, Kotais membawa surat untuk Jonathan dari Chen Lan yang berisi surat peringatan Menyadari dirinya dalam bahaya, Jonathan pun meminta izin ke penyihir untuk menggambar peta kerajaan agar ia bisa melarikan diri Saat Jonathan sedang menggambar peta, ia berhasil mengalirkan prajurit kerajaan dan pergi ke sebuah ruangan rahasia yang terlihat seperti lap penelitian Ternyata, empat antek kerajaan yang sebelumnya kita lihat bukanlah penyihir asli Melainkan hanya trik buatan yang dikerjakan dengan ilmu sain Aksi Jonathan itu lalu diketahui oleh pihak kerajaan dan langsung membawa Jonathan ke hadapan penyihir yang wajahnya mulai pudar karena memakai topeng Chen Lan Si penyihir itu kemudian berniat menggunakan Jonathan sebagai umpan untuk menarik Chen Lan datang ke kerajaan dan merebut segel naga yang asli darinya Ketika semuanya sedang lengah, Ko diam-diam mengambil peta kerajaan yang digambar oleh Jonathan Sementara itu, disar Peter, Dudley dan rombongannya sampai di pelabuhan Tiongkok Peter lalu menunjukkan segel naga milik si guru sambil mengilingi pemukiman Hal itu membuat para opan duduk membicarakannya bahkan sampai ke telinga Chen Lan Tanpa pikir panjang, Chen Lan pun menangkap Peter secara diam-diam Tetapi Dudley segera muncul untuk menghentikan Chen Lan Chen lalu mengaku kalau dirinya baru tiba di Moskov bersama Jonathan Begitu juga dengan Peter yang mulai bercerita kalau ia dan guru ditahan bersama di Menara Putih Dan tujuan ketetangannya ke sini, ialah ingin menyerahkan segel naga ke Chen Lan Cheng Lan kemudian mendapatkan peta kerajaan dari Ko dan mulai membelajari wilayah bersama yang lainnya Mereka berencana melakukan pemberontakan melalui gua bawah air dan serangan udara dengan alat terbang menggunakan payung yang dipelajari dari Jonathan Keesokan harinya, Chen Lan dan para warga mulai bersiap-siap untuk melakukan penyerangan Sedangkan si penyihir hitam yang mengira kalau segelnya masih di Peter Menyeru prajuritnya untuk membawa Peter beserta kelompoknya ke hadapannya Setelah bertemu, penyihir hitam membawa Peter ke tempat tidurnya Dan memberikan minuman yang sudah diberi bius untuk membuat Peter tidak tersadarkan diri Sedangkan Dudley dan awak kapal lainnya digiring untuk melihat Jonathan yang akan dieksekusi oleh naga agung Melihat Jonathan akan dieksekusi, Dudley pun langsung histeris Hal itu membuat si pendahara mengetahui status Dudley dan membawa Dudley untuk dieksekusi bersama suaminya Di tempat lain, Cheng Lan dan yang lainnya melewati sebuah gua bawah air Untuk menuju ke naga agung berada Tetapi ternyata di sana, mereka menemukan fakta bahwa naga agung yang digunakan untuk mengeksekusi para warga Bukanlah naga sungguhan Melainkan hanya naga buatan yang dikendalikan oleh manusia Di tengah itu, keberadaan mereka diketahui oleh musuh dan terjadilah pertarungan Sementara Cheng Lan berjalan ke sisi lain untuk menemukan naga agung yang sesungguhnya Setelah menemukan naga agung, Cheng Lan menempatkan segel naga aslinya untuk membangunkan si naga Naga itu pun mulai bangun dan membebaskan dirinya Begitu pula dengan si guru yang juga berhasil melepaskan diri dari rantai-rantainya Seakan-akan, si guru bisa mengendalikan si naga Saat pertarungan masih berlangsung Kapten kapal tiba-tiba muncul untuk mematikan mesin naga dan membebaskan Jonathan serta Dudley Bersama dengan itu, para warga juga melakukan penyerangan menggunakan alat payungnya Untuk menjatuhkan para prajurit kerajaan Di saat itulah, pertarungan antara prajurit kerajaan dengan warga dan awak kapal T-Sarpeter dimulai Di sisi lain, setelah menggeledah semua isi kantong Peter Si penyihir hitam tidak menemukan segel naga yang asli Dan hanya menemukan buku diaris saja Tepat di waktu yang sama, Peter kembali sadar dan langsung menangkap si penyihir hitam Namun, Zong Zee, salah satu dari tiga bersaudara balik menyerang Peter Tetapi untung saja kedua saudaranya datang Dan membebarkan kalau Tuan Putri bukanlah Cheng Lan yang asli melainkan si penyihir Zong pun balik badan untuk menangkap si penyihir Namun penyihir itu malah menusuk Zong dengan tusuk kondenya Dan pergi menggunakan balon udara Sementara si penyihir hitam terbang menggunakan balon udara Cheng Lan muncul dengan naga agungnya Mereka berdua lalu menghadapi satu sama lain dan jatuh ke dalam pertarungan sengit Di tengah duelnya itu, dua dayang penyihir juga muncul menggunakan topeng Cheng Lan dan bergabung dalam pertarungan tersebut Setelah saling jambak-jambakan, si penyihir akhirnya merebut segel naga dari Cheng Lan Dan mengaku kalau ia tidak membutuhkan dua dayangnya lagi Jadi ia dengan sengaja menjatuhkan mereka dari tebing Selang tak lama, Peter dan yang lainnya datang Tetapi mereka kebingungan karena tidak bisa membedakan antara penyihir dan Cheng Lan Ditambah lagi, si penyihir hitam memegang segel asli di tangannya Sampai akhirnya, muncullah Jonathan dan Ko Tsai Ko Tsai lalu mendekati Cheng Lan dan membuat Jonathan yakin kalau itulah putri Cheng Lan yang asli Karena kedoknya sudah diketahui, si penyihir pun menusukan tusuk kondenya ke Jonathan dan melepaskan topengnya Namun untung saja, luka Jonathan tidak terlalu parah, jadi ia bisa disembuhkan Tak tinggal diam saja, Ko kemudian merebut segelnya dari si penyihir Tetapi si penyihir menyerangnya dan membuat Ko terjatuh Cheng Lan kemudian segera melompat ke arah naga untuk menyelamatkan Ko Sedangkan si penyihir melompat untuk meraih segelnya dan malah berakhir jatuh ke dalam lautan Lalu meninggol Setelah kemenangannya melawan si penyihir Dudley mengirim surat ke ayahnya untuk mengerahkan kekuasaannya agar bisa mebebaskan si guru dari tahanan menara putih Secepat mungkin, hal itu pun dilakukan Dimana Jame Sok mebebaskan si guru yang sebelumnya sudah melepaskan rantainya Tak hanya sampai disitu saja, Jame Sok juga ikut ke Tiongkok bersama guru untuk melihat ternak naga yang master kembangkan Film pun berakhir Itulah alur cita film The Mystery of the Dragon Seal Semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Dan sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!